Di video ini, gue ingin memberitahu teman-teman semua kenapa kita harus mulai menabung di bank jago dan manfaatnya apa dan kira-kira apa sih masalah yang bisa diselesaikan kita semua punya masalah keuangan masing-masing yang berbeda-beda yang ada di masyarakat di video ini gue bakal coba address beberapa masalah di keuangan yang ada di Indonesia dan solusinya seperti apa dan aplikasi ini bisa bantu apa sih buat teman-teman semua yang penasaran simak video ini sampai habis oke oke jadi apa aja sih masalah keuangan yang ada pada masyarakat sekarang ayo ada yang tau? komen di kolom komen di bawah masalah keuangan yang pertama itu adalah mengontrol keuangan oke masalah mengontrol keuangan ini sangat kompleks yang ada di masyarakat banyak orang yang jangankan kita orang yang amatir orang yang perlu aja sulit untuk mengelola keuangan karena ada part atau di dalam diri kita yang sulit untuk dikontrol kayak gue pribadi misalkan gue sulit untuk mengontrol gue untuk mesen-mesen kayak grab gitu itu susah buat gue tapi ada juga orang yang emang dia basically dia gampang untuk lakuin itu tapi dia kalau ngeliat baju celana udah wah gila gue kalau gak beli nih nyesel deh gue seumur hidup nah ada orang yang kayak gitu teman-teman nah ini adalah tipikal masalah orang yang pertama jadi dia sulit untuk mengontrol keuangan dimana dia suka over budget terhadap sesuatu hal kalau ini dipertahankan secara terus-menerus itu bisa habis duit mereka seberapa banyak pun uang yang bisa mereka cari oke jadi ini masalah yang paling utama nih yang gue kasih tau ke teman-teman semua tentu kedua masalah paling investasi investasi itu banyak orang yang belum menyadari pentingnya berinvestasi bagi mereka investasi ribet tuh kayaknya malas tuh gue dengerinnya ya kan ada sebagian daripada teman-teman gitu tetapi sebenarnya investasi itu berguna untuk memperbaiki keuangan ke depan hari goalsnya kesitu dulu deh jangan kita ngarepin wah gue pengen kaya nih ya itu nanti-nanti ya gitu bisa gak? bisa tapi ada beberapa step sebelum kamu kesana kamu harus nyampe sini dulu tujuan utama dari investasi itu adalah sebenarnya mengamankan dan menenangkan pikiran kamu soal keuangan ke depan hari ya jadi gue selama ini pelajarin soal investasi itu sebenarnya intinya ya lo gak mesti yang harus kaya banget tapi seenggaknya lo tuh hidup ya gak perlu mikirin soal keuangan terlalu berlebih gitu loh kayak utang atau apa itu kan lo stress pak ya gue pernah dalam posisi itu ya gue sih berdoa banget ya sama Tuhan yang gue gak mau dalam posisi itu lagi makanya gue bekerja keras dan juga gue berdoa dengan giat ya teman-teman but again investasi ya untuk memikirkan masa depan ya untuk mencapai tujuan-tujuan kita itu pun juga penting dan ini bisa jadi masalah kalau orang tidak terlalu peduli soal investasi kedua ketiga ya apalagi masyarakat Indonesia masalahnya masalahnya adalah mereka itu terkadang masih berpikir bahwa saya lebih baik naruh duit di bawah bantal nih ya karena di bawah bantal lebih aman ya ketimbang di bank nah itu kan salah satu masyarakat lagi salah satu masalah yang ada di masyarakat juga kenapa? sebenarnya tidak salah untuk melakukan tersebut ya tetapi kan bisa juga di maling bisa juga di ya banyak hal yang terjadi nah tentunya ini bisa menjadi masalah juga ya di kedepan hari kalau misalkan kita bisa dapat hasil gede kenapa kita harus naruh di bawah bantal dan keamanannya ada loh yang lebih aman dibandingkan di situ itu jadi address masalah ketiga ya nah itu kalau masalah ketiga lalu masalah keempat apa sih? masalah keempat itu adalah masyarakat tuh banyak yang belum tahu soal keuangan lebih dalam ya atau pelajaran soal finansial lebih dalam atau secara lebih dasar lah gitu ya mereka merasa lebih tahu tapi sebenarnya tidak oke jadi itu adalah beberapa problem yang ada di masyarakat juga yang akan gue bahas hari ini jadi yang pertama dulu yaitu soal mengontrol keuangan ya mengontrol keuangan itu sekarang ini solusi nih ini solusi ya jadi gue melihat aplikasi Bank Jago ini memberikan solusi dari semua tadi tuh masalah tadi ya yang pertama mengontrol keuangan nah di aplikasi Bank Jago ini lo bisa punya lebih daripada satu kartu ATM jadi lo bisa punya 4, lo bisa punya 5 kalau nggak salah ya gue sih punya 2 gitu nah jadi lo bisa mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran lo nih misalkan gue pengen belanja bulanan ini kartu ATM-nya ini gue pengen liburan ini kartu ATM-nya gue pengen tujuan apa lagi ini kartu ATM-nya jadi memang minusnya lo punya banyak kartu ATM tapi plusnya itu adalah lo bisa tahu kapan lo harus stop kapan lo harus tetap continue ya karena lo udah di jatah nih masing-masing di kartu ATM tersebut ya jadi lo nggak bisa lebih daripada jatah lo ya enaknya jatah begitu kesannya memang nyiksa tapi itu adalah supaya mengamankan keuangan kita lebih baik dibandingkan sebelumnya ya tuh jadi di jatah tuh jadi satu ini berapa ini satu berapa ini satu berapa itu jadi supaya kita bisa lebih terkontrol sebenarnya selain daripada itu di Bank Jago itu cara mengontrol keuangannya itu bisa dengan ada namanya spend analyze apa ya jadi pengeluaran kita setiap bulan tuh berapa gitu itu pun juga ada di situ jadi kita bisa lihat oh kita masih on the track nih kita udah lebih dari budget nih itu bisa ketahuan itu seperti apa lalu disini juga ada kantong virtual jadi kalau teman-teman misalkan tidak mau punya banyak kartu ATM kamu maunya virtual kamu bisa bikin berapa kantong misalkan buat pengeluaran belanja buat pengeluaran ini itu itu bisa jadi nanti lo bisa lihat di situ oh berarti pengeluaran segini ini segini ini segini ini segini jadi kalau lo mau belanja lo pake yang ini lo pake buat liburan lo pake yang ini lo tau jatah-jatahnya dan lo tau kapan stopnya juga itu juga bisa mengontrol keuangan lebih baik ya teman-teman itu pertama nah jadi itu menjawab solusi yang pertama kedua masalah investasi investasi itu adalah salah satu masalah yang sangat penting ya karena kita harus mikirin masa depan kita juga kamu punya uang hari ini belum tentu kamu akan punya uang satu tahun lagi sepuluh tahun lagi dua puluh tahun lagi emang sih kalau gue kadang ngomong kayak gini ada orang yang bilang gini mas ya kan itu ada takdir dari Tuhan ya kan wah repot tuh kalau kayak gitu gue akan bilang bahwa iya memang Tuhan emang punya takdir sendiri ya kita kan juga wajib berusaha kita kan gak tau buku takdir ya jadi kalau kita tidak tau buku takdir kita berusaha aja dengan kita berusaha Tuhan membantu ya kalau misalkan kamu tinggal nungguin takdir ya ternyata takdir lu bukan yang sesuai dengan diharapkan malah yang penting kan tujuan kita kita berusaha kita gak tau buku takdir sudah nah intinya investasi itu tetap harus dibutuhkan jadi kita harus sudah mempersiapkan nih misalkan untuk membeli apa untuk liburan untuk misalkan gue kalau ada apa-apa darurat untuk misalkan apalagi nih gue untuk membeli apa gadget hp atau mungkin gue mau beli laptop atau apa itu pun juga sudah dicicil dari jauh-jauh hari tuh dari investasi secara rutin nah bagusnya kalau di aplikasi bank jago ini dia udah kerjasama sama aplikasi reksadana yaitu bibit nah kalau misalkan udah bekerjasama ini akan mempermudah kalau kamu mau misalkan investasi reksadana misalkan kamu udah daftar di aplikasi bibit nih ya kalau kamu mau pake kode referral gue buat dapet cashback reksadana lu pake aja di kolom deskripsi di bawah ini dah ya dapet 25 ribu back again ya nah setelah lu misalkan di bibit tadi nih ya lu udah daftar terus lu udah connectin sama bank jago lu nih ya jadi kalau misalkan ada beberapa tuh reksadana yang dia tuh ada tanda petirnya jadi dia bisa pencairan lebih cepat nah nanti lu kalau misalkan butuh buat dana darurat lu tinggal dalam hitungan menit lu dana tersebut udah masuk ke lu untungnya gitu dan itu tuh biasanya tuh bank kastadiannya itu bank jago gitu kalau bank-bank lain itu setau gue belum bisa teman-teman semua jadi kalau misalkan lu pake bank jago terus juga di connectin ke bibit ya untung banget gitu lu bisa pencairan lebih cepat kalau lu butuh buat dana darurat juga gitu jadi untuk investasi pun dipermudah jadi lu bisa lihat juga wah gue misalkan investasi buat umroh ada nih investasi buat ini ada nih jadi lu gak hanya ngeliat dari aplikasinya lu bisa lihat dari si bank jago ini gitu jadi ya enak kan oke tuh ya itu udah menjawab solusi soal investasi jadi kamu bisa memanfaatkan aplikasi bibit dan di connectin ke bank jago juga ketika kamu udah seperti itu outcome yang kamu harapkan itu apa sih ketenangan batin dan ketenangan hidup ini paling susah teman-teman semua ya lu pikir gampang itu susah pak ya karena dalam hidup kan kita suka dapet pengeluaran yang tidak terduga kan dan kita tuh bisa pusing kita nyari kemana-mana kita bingung kita harus ngutang kemana dan lain sebagainya aduh gue pernah ada dalam hidup kayak gitu gue berdoa gue gak akan mau lagi kayak gitu pak makanya gue persiapin dari jauh-jauh hari pak makanya yaudah kalau lu bisa ngelakuin itu itu kenapa tidak gitu loh untuk memikirkan masa depan lo untuk investasi atau apa kamu bisa punya duit hari ini belum tentu tahun depan bisa punya duit pak gue nyadirin loh ini sorry ya ini gue agak curhat nih ya kayak misalkan penghasilan youtube gue tahun lalu lebih gede jauh dibandingkan tahun ini gitu kalau gue gak pinter manage keuangan gue habis pak ya itu makanya jadi itu penting guys ya untuk memikirkan masa depan investasi itu butuh kalau ada apa-apa itu yang bakal menorong teman-teman semua ya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ya oke lanjut lanjut itu yang kedua soal investasi ya yang ketiga masalah seorang apa sih jadi mereka banyak kan naruh duit di bawah bantal nah ini adalah kasus-kasus bantal ini sudah banyak ya jadi biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah tua ya mereka meyakini bahwa dengan menaruh di bawah bantal atau di bawah kasur mereka akan lebih aman duit tersebut padahal bisa saja duit tersebut diambil oleh pasangannya ya itu bisa saja terjadi tetapi namanya pasangan kan ada juga yang boleh ya tetapi masalahnya bukan itu teman-teman tadi cuma gue bercanda masalahnya itu bisa kamu diambil sama malingnya itu kan bisa gitu dan lebih aman sebenarnya kita menaruh di bank yang kita percayai otomatis kan kalau lu misalkan taruh di bank jago kan lu bisa bisa lebih aman karena kan ada LPS juga ada OJK juga yang ngawasin apakah ada jaminan 100% yang gak ada gitu sama seperti lu naruh di rumah apakah ada jaminan 100% itu bahwa tidak akan dimaling tidak gitu kan sama aja cuman kan lu gak perlu harus kayak apa ya beserakan duit lu di bawah bantal kan nah itu dia jadi ini menawarkan solusi juga supaya kamu gak usah terlalu banyak cash lah di dalam kantong gitu yaudah ada di bank udah lebih aman juga sebenarnya itu menjawab lalu sebenarnya ada problematika oh sebentar-bentar gue beringat kalau lu naruh di bank lu misalkan taruh di misalkan ada lockup period ya jadi semacam kayak deposito gitu kalau misalkan lu kunci ya dana tersebut selama setahun lu bisa dapat kalau di bank-bank seperti bank jago dan bank digital lain itu sekitar 7%an ya 3,5% ke atas gitu itu lebih dibandingkan dengan bunga rata-rata di bank konvensional gitu jadi itu akan lebih menguntungkan juga dibandingkan lu taruh di bawah bantal kan lu bukannya nambah interestnya ya bukan nambah karena bunga atau mungkin ada pertambahan ya beda-beda ya kalau syariat dia tidak menyebut bunga ya tetapi ya itu istilahnya bertambah ya itu bukan bertambah kalau di dalam bantal begitu ya malah yang ada berkurang tiba-tiba atau mungkin digigit rayap ya kan nah itu-itu itu fakta yang mesti kamu ketahui juga jadi tetap harus kita apa namanya pikirkan itu hal tersebut nah sebenarnya ada faktor keempat juga yang gue lupa untuk kasih tau ya disitu adalah pembayaran jadi kita suka susah untuk melakukan pembayaran atau kan entah li apa namanya mau kita bayar apa lagi sih kuota telepon dan lain sebagainya nah ini akan ngebantu banget teman-teman semua ya untuk bayar kamu bisa melalui aplikasi bank jago ini untuk membayar tagian-tagian kamu jadi tentunya disini kamu bisa lihat bahwa aplikasi ini tuh udah ngebantu banyak aspek dalam mengelola keuangan lebih baik ya terutama mengontrol lah ya ketika kamu sudah bisa keuangannya lebih sehat tentunya kan kamu juga berkidupan dengan keluarga kamu akan jauh lebih baik teman-teman semua ya jadi itu yang kita harapkan nah buat teman-teman semua ini aja yang bisa gue sampein dan manfaatnya apa aja sih yang bisa kamu rasakan kalau misalkan memakai aplikasi bank jago juga apa aja sih yang bisa dibantu dari kehidupan kamu ya kalau kamu bisa mulai dari hal-hal kecil ya kenapa kamu gak mulai gitu karena hal kecil ini akan menentukan masa depan kamu di kedepan hari juga buat teman-teman semua yang setelah ini tertarik untuk mendaftar di aplikasi bank jago dan ingin mendapatkan kode referral 25 ribu juga ketika kamu daftar kamu bisa aja pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini nanti kamu cukup apa namanya nabung mulai dari 100 ribu aja nanti setau gue dia akan lu akan dapat 25 ribu juga jadi gue dapat lu juga dapat tetapi balik lagi kalau kamu mau aja kalau enggak juga gak masalah disini kan tujuan gue hanya sharing dan menyampaikan ya teman-teman semua dan bila mana informasi ini sangat bagus untuk kamu share ya teman-teman kamu kamu coba share aja dengan mengklik tombol share ya kamu bisa share di facebook, instagram, di tiktok, dan lain sebagainya bahkan di whatsapp kamu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih